Ya pemerintah Gunung Sinabung di Kabupaten Karuh, Sumatera Utara masih berada di level tertinggi atau awas level 4 dan belum menunjukkan adanya penurunan aktivitas. Sementara 30 kepala keluarga warga desa perbaji kecamatan Tiga Anderget yang terdampak letusan dan lahar dingin Gunung Sinabung menerima rumah tahan gempa dari relawan peduli korban Sinabung. Sebanyak 30 warga desa perbaji kecamatan Tiga Anderget Kabupaten Karuh yang terdampak letusan dan terjangan lahar dingin Gunung Sinabung menerima 30 unit rumah tahan gempa dari relawan peduli korban Sinabung. Para relawan sengaja membangun rumah tahan gempa untuk warga yang terdampak letusan dan lahar dingin Gunung Sinabung jauh dari desa mereka agar kedepannya warga dapat terhindar dari letusan dan lahar dingin maupun gempa berkekuatan tinggi. Hingga kemarin aktivitas Gunung Sinabung masih belum menunjukkan penurunan aktivitas. Petugas PVMBG masih merekam terjadinya gempa vulkanik dan letusan Gunung Sinabung terjadi sebanyak dua kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!